Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di cerita TBE Hari ini TBE pengen ketemu sama Malulu Zakaria nih temen-temen Kalau ada yang inget Malulu Zakaria itu Sebagai emak TBE Di sinetron Satu Atap Lima Keluarga 2021 tahun lalu Nah karena TBE udah lama gak ketemu sama Malulu, jadi TBE hari ini pengen Ketemu sama Malulu nih karena Kata Bapak TBE, Silaturahmi Itu panjangin umur Sama memperluas rejeki temen-temen Daripada kelamaan Malulu nunggu di sana nih Di sana kayaknya deh, mana handphonenya Jum 7, jam-jamnya jam 8 Oke, kita langsung Nggak tahu yang ke sana aja gue Bye-bye-bye-oh-oh-oh Boy, take a chance, will you make me ride Bye-bye-oh-oh-oh-oh I could be the best thing in your life Bye-bye-oh-oh-oh-oh Let's take a drive Take a drive Terima kasih telah menonton! 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 Dari IG melakukan coba ber CNN di Indonesia tukang bubur 2011-2011 akhir kolosan ktp tuh 2010-2011 cuman kan nggak lama Islam ktp muncul tukang bubur Islam ktp tuh nggak lama bungkus bukan bungkus sih tapi cabut dari sampah tv nah emak masih inget nggak berapa judul sinetron yang udah pernah peranin yang mau bintangin gimana ya ngitungnya dulu mama soalnya tuh bukan yang dari awal peran utama enggak mama dari bener-bener dari yang dulu tuh di TVRI masih 500 ribu lu seneng banget kalau udah dapet 500 ribu tuh jaman tahun film gua tuh udah lumayan gede banget ya lumayan lah gitu apalagi kalau kita keluar kotak kita disangguin dulu tuh duitnya jadi di awal kebaru kerja enaknya gitu jadi itu juga berkesan tapi yang paling berkesan memang yang karena lama ya lima tahun itu di tukang bubur naik haji tapi sebelumnya juga emak ada di pesantren rock n roll oh iya tapi juga beruburan sama pesantren rock n roll tuh nah itu awalnya awalnya pesantren rock n roll cuman nggak merasa tersaingi kalau sama rock n roll tersainginya tuh sama tukang bubur tuh karena emang cuma setahun kita nah pesantren rock n roll emak nah awal mula emak bisa terjun ke dunia perfilman gitu tuh gimana gitu siapa yang ngajak atau emang mau pengen jadi artis gitu ikut casting atau apa dulu sih emak yang dorong-dorong sih ibunya emak gitu kan makanya dari dulu dia ikut 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 iklan gitu terus iklan kan sempet sampai top di mana emak suka secara niaga tuh jaman cvri akhirnya di tayangnya di bioskop nah emak ngalamin tuh tayangan bioskop setelah itu bener-bener berhenti gak boleh iklan jadi terus emak beralih kuliah beralih terus eh kerja tempat vakum dulu tuh emak iya vakum jadi kerja dulu di distribisi kerja dulu di bangduta pas nganggur lagi apa ini kerjaan ya ngobrol-ngobrol sama temen-temen akhirnya terjun lah ke di Indosiar tuh dulu tuh awal tahun 95 tuh apa judulnya dulu jamannya serial lah banyak kan dulu Indosiar nah emak kan identik dengan peran ke ibu-ibuannya nih emak emak tuh ada kayak penasaran atau kepo gitu gue juga sih pengen ngerasain gitu jadi soalnya peran yang walaupun jadi ibu-ibu tapi antagonis atau protagonis gitu yang mau pengen cobain deh gue pengen deh jadi ibu begini tahu jadi apa lagi apaan tuh ada judul baru emak ini yang sebenarnya nih tapi memang jadi ibu tapi tetap ada katanya nih mau rencana bismillah doain ya pemirsa semuanya mudah-mudahan nanti nonton jadi ada percintaan para sama Manula nah itu emak tuh bener-bener tantangan emak tuh gimana emak nanti bukan lagi sibuk sama anak tapi ada yang naksir emak nah itu emak tuh aduh tantangan banget ya kayaknya tuh dari mulai ekspresi pasti kan yang malu-malu aduh emak gimana emak 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 malu-maluin kan biasanya kan malu-maluin wah itu tantangan banget sih emaknya pasti bakalan seru sih kayak biasanya kan percintaan tuh identik dengan ABG nah ini sekarang para Manula gimana tuh wah ntar jangan lupa nonton ya sinetron orang-malu yang baru emak yang paling berkesan tuh lawan main emak tuh siapa tuh emak banyak sih kayak satu tuh waktu dipesatkan rock and roll emak harus jadi orang Jawa karena cah lontong dan anak emak juga Ramzi jadi karena kita head to head terus mau gak mau akhirnya kebawa jadi orang Jawa Alhamdulillah jadi udah gitu kan penonton juga pada seneng ngeliatnya tapi juga emak rasa kayaknya ya bareng lu tuh ya tantangan banget ya jadilah jadi manya Tbe Nah mak evaluasi buat Tbe dong mak apa nih kan mak senior banget nih legend gitu kan Tbe kan baru pengen muncul lagi dan ya piiklah kalau dimatama gitu kan apa nih dan kesan mak tuh di satu atap lima keluarga bareng Tbe gimana tuh pas jadi manya Tbe sebenarnya berkesan banget dan pengennya tuh lanjut panjang ya kan Aduh ya Allah pengen bangsi itu udah kayak keluarga semua itu udah anugerah karena kan emak taunya Tbe tuh masih piik di TV ngeliatnya tuh udah kata bapak Tbe ya kan yang kayak gitu tiba-tiba sekarang udah segini jadi anak emak pertama lo grogi kan ngadepin emak tapi semuanya intinya walaupun udah senior ataupun belum senior kita harus tetep belajar belajar itu dari kita bersama-sama di lokasi terus juga rajin juga nonton jangan pernah malu untuk nonton sineton orang kita harus belajar nonton film itu itu acting-acting orang itu harus dipelajari oh mah gitu mah oh mama gitu mah seneng nonton oh tuh untuk kalian yang pengen jadi buat buat-buat pelajaran buat emak oh begini oh begitu kan gestur apa cara kita dialek apa itu semua harus belajar dari orang nah emak emak tuh ngeliat industri film atau sinetronan turun hari ini tuh gimana sih menurut pandangan mata emak nih halo banyak maju sih ya memang semuanya tuh kayak dulu kan emak tuh waktunya satu episode tuh waktunya banyak gitu kan terus kita jadi ada ada blocking ada reading dan segala macam sekarang kan kayak stripping udah dituntut malah scenario turun hari ini kan hari ini juga kita harus hafal dan itu sebenarnya kan dibutuhkan teamwork kan antara kamu antara emak antara yang lain gitu nah banyak kan sekarang kan artis-artis yang udah merasa namanya udah melunjang tinggi nah emak kan ya walaupun ini kan tetep aja ini emak ini kan senior bukannya emak pengen dihargai tapi paling enggak waktu kita di set itu tetep ada diskusi gitu kan kalo kita misalnya gak diskusi tau-tau pengen langsung stick akhirnya chemistry kita gak dapet gitu itu yang susah ngejalin chemistry nah itu yang kadang-kadang emak miss tuh disitu akhirnya emak tuh suka keseradaranya gimana ya bang kita langsung bet mood gimana gitu ya emak tapi kesini kesininya sih emak akhirnya ya kita pahamin aja cuma memang satu buat semua buat kamu buat semua yang udah ngetop gitu ya tetep kita tuh negara timur bukan emak pengen dihargain tapi paling enggak kita udah harus tau ketimuran kalo orang tua tuh harus dihormati dan kita juga kerja tuh satu tim gitu kan jadi bukan cuma dia dateng terus langsung stick enggak tapi kita harus sama-sama eh ya ini apa nih ya scene-nya nih kita olah sendiri juga bukan cuma seradara loh yang bisa harus bikin kita jadi gitu tapi kita sendiri nih sebagai personal sebagai yang dibilang artis kita harus siap oh ya yang ini pengennya begini ini pengen gini nanti pas lagi satu set satu scene ini kita jadi chemistry nya bisa dapet antara anak antara tamu atau apa kita bisa jadi mengalirnya sendirinya itu tandanya harus saling menghormati harus sama-sama belajar gak ada yang pintar disini semuanya di dalam lokasi itu semua kita belajar tadi denger kan ceritanya emak tuh perjuangan emak tuh dari yang 500 ribu sampai sekarang emang dulu tuh susah banget temen-temen pengen jadi artis kan kalo sekarang mah ya ampun kalian model good looking joget di tiktok viral terus naik nih ke sinetron atau di depan layar itu cepet banget tapi cepet juga turunnya banyak artis-artis yang baru naik tuh kan bad attitude bener guys mas tujuh gak sih iya kadang-kadang main duduk-duduk aja gak liat ini emak kok agak ditegur ya emak pengen negur gak paling hei jadi siapa jadi emak yang kayak gitu tuh nah kayak waktu itu negur tebe ya kalo ini sih enggak udah tinggi amat be gitu kan kan kaget kan waktu ketemu sama lu ini siapa ya cuman kan namanya ngeliat orang tua emak ya sebisa mungkin ya gak boleh dongak lah harus ngerendah bukannya tebe soh nih yeh ya gimana juga kan bener kat tema lu lu harus hormatin yang lebih tua gitu temen-temen emak target emak dan harapan emak ini di dunia perfilman hiburan ini tuh untuk saat ini dan kedepannya tuh apa sih biar tebe dan temen-temen tebe ini ngamini nih emak apa coba emak emak sih pengennya ya sampe tua nanti emak tetep bisa berkarya di film atau di sinetron seperti kayak beliau-beliau tuh Nani Wijaya ya kan ada Bu Rina Hashim, Bu Widjawasi yang ih jadi idola-idola emak mereka masih tetep berkarya masih tetep komit dengan apa yang mereka harapkan mereka jadi gitu kan bukan kayak sekarang kan cuma sekedar artis tapi kita berkarya gitu loh karya untuk mereka pengen banget gitu loh bisa berkarya tetep sampe tua tetep diterima oleh pemirsa penonton bahwa emak tuh bisa tetep eksis Amin ya Allah terus juga emak juga pengen banget tetep ya anak-anak emak pengen jadi ya anak-anak yang soleh-soleh amin biar sukses amin amin nah kan DTB doa ini DTB aminin juga nih kan terus nah tapi pesenan TB yang tadi TB pesen sama emak lewat WL mani gak dateng-dateng masa tentang begini kan pengen burger gitu kan hehehe ini yang ini aja kan jadi emak bisa bayar mana sih kan lu juga katanya mau bayarin emak bukan enok aja di doain emak sepen minta dibayar kan udah didoain ya nih minuman saman kentang yang tadi TB makan emak bayarin ya terus ada satu lagi permintaan TB pakai kan sekarang malam Minggu nih tanya nongkrong begini di be biasaan ya biasaan dari di lokasi begitu ada bakso dipanggil mengenanya suruh bayar emak yang harus ngasih itu emak emak ya bukan anak yang ngasih ke rumah beda kalau TB dekerja gue gocap aja ya cukup sekali gue gocap cuman buat beli paketan doang cukup lah coba-coba ntar lo sini sini kan ada segini nah ini tb kasih buat emak lantuh dibuat tb lagi banyak ceritanya mah mah tuh kan udah cua harus dijaga jajahnya nggak boleh banyak-banyak makan udah mahal enggak boleh coba mah pegangan Rp50.000 aja enggak wikom ini siapa yang bayar mado masih tb hehehe wikom walaikumsalam dasarnya anak-anak tuh katanya kangen sama emaknya emaknya suruh bayar ini mana nggak dibakan lagi sekarang duit cuma tinggal segini lagi gimana ceritanya